Dia tuh ngurus semua, aku juga baru sadar, oh iya, dia tuh tugasnya banyak ya, kok aku tuh... Sule terindikasi memberikan sinyal restu hubungan sang mantan istri Nathalie Holzer dengan Franz Faisal. Sule memandang ibu sambung Rizky Febian, Putri Delina, Riswan Fadilah, dan Ferdinand Sule ini merupakan sosok perempuan hebat yang kini berjuang seorang diri. Mantan suami Lina Jubaida ini mempersilahkan Nathalie Holzer untuk dekat dengan pria lain dan itu tak masalah. Ternyata kabar Nathalie dijodohkan dengan Franz Faisal telah sampai ke telinga Sule. Kini, Sule turut memberikan tanggapan saat mengetahui kabar mantan istri dijodohkan dengan pria lain. Baru-baru ini ramai dikabarkan Nathalie Holzer dan Franz Faisal diisukan menjalin kedekatan. Isu kedekatan keduanya muncul setelah Nathalie Holzer dan Franz Faisal terlibat sejumlah konten bersama. Kini, Sule mendengar kabar tersebut. Lalu bagaimana reaksi Sule? Apakah sang komedian cemburu? Dilansir tribunwo.com, isu perjodohan Franz Faisal dan Nathalie Holzer tersebut rupanya juga telah didengar oleh Sule. Ternyata reaksi Sule tahu kabar tersebut santai. Sang komedian itu mengaku tak keberatan jika Nathalie kini dekat dengan pria lain. Sule pun memuji kepribadian Nathalie yang pernah dua tahun menikah dengannya. Aku memandang orang tidak pernah memandang dari kejelekannya, aku memandang dari kebaikannya, ucap Sule. Komedian kondang itu mengimbau publik untuk berhenti menghujat Nathalie. Ia pun memuji perjuangan Nathalie seusai resmi bercerai. Dia orang baik kok, jadi udahlah kasihan. Dia lagi berjuang buat diri dia, buat ngasuh adzam juga. Meski belum lama bercerai, Sule rela jika Nathalie sudah dekat dengan pria lain. Kalau dibilang dekat sama siapapun biarkan saja, enggak apa-apa tandasnya. Selanjutnya, yuk kita simak kembali berita terbaru yang kedua. Rumah tangga komedian Sule dan Nathalie Holzer akhirnya berakhir di meja perceraian. Banyak fakta terungkap selama mereka menikah hingga akhirnya memutuskan cerai. Pasangan ini telah dikaruniai seorang anak laki-laki kini baru berusia 6 bulan. Setelah bercerai dari Sule, Nathalie Holzer tak hanya bertanggung jawab merawat putranya, Adzam Sutisna. Ia juga merawat kedua adiknya Tasya dan Nadia. Keluarga besar Nathalie diketahui banyak yang tinggal di Belanda, bukan di Jakarta. Meski berbeda ayah dengan kedua adiknya, Nathalie tulus menyayangi kedua adiknya itu. Ia juga berharap, apabila nantinya menikah lagi, sang calon suami bersedia menerima kedua adiknya juga. Hal itu ia ungkapkan dalam acara Brownies Trans TV yang tayang baru-baru ini. Aku bilang gini sama siapapun ya yang serius sama aku, jadi jangan mau terima akunya aja. Harus sayang sama adik-adik aku juga, ujar Nathalie Holzer. Nathalie Holzer menyebut dirinya merupakan janda dengan beberapa anak. Lantaran, adik-adiknya merupakan tanggung jawab Nathalie Holzer. Karena sama aja aku kayak janda dua anak ini, punya Tasya sama Nadia, ujar Nathalie Holzer. Sementara itu, Nathalie Holzer yang turut hadir dalam acara Brownies itu memuji sosok sang kakak. Nadia Holzer mengatakan sang kakak merupakan sosok yang pekerja keras. Nadia Holzer juga menyebut Nathalie Holzer sebagai wanita yang kuat. Kakak itu sosok yang pekerja keras, tulang punggung keluarga, wanita yang kuat, ujar Nadia. Muzikid 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 Terima kasih.